Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 11 di pemrograman web. Dan materi kita sekarang adalah proyek pemrograman web. Dan materi seterusnya juga sama. Untuk pertemuan 12, 13, 14 sama. Tentang proyek pemrograman web. Untuk request-nya mungkin berbeda. Untuk pertemuan 11 kita masih di basic. Untuk pertemuan 12 kita masuk crude, crude data. Pertemuan 13 mungkin ke file upload. Dan terakhir finishing. Baik, untuk di pertemuan 11 ini ada dua latihan yang harus kalian kerjakan. Ini yang pertama itu latihan progres proyek UAS. Jadi untuk hari ini juga kalian wajib melaporkan progres kalian sudah sejauh mana mengerjakan proyek UAS ini. Syaratnya minimal memunculkan nama perusahaan, deskripsi perusahaan, bidangnya apa, visi, misi, lokasi, dan kontak. Ini perusahaannya harus real jadi enggak boleh ngasal. Kemudian yang ketiga memunculkan minimal satu gambar. Boleh gambar produknya atau programnya apa, misalkan kalau perusahaan biasa. Boleh hanya memakai teknologi HTML, CSS, JavaScript saja. Belum ke PHP dan MySQL. Perhatian, data ini hanya berlaku di pertemuan ini ya. Auto Plus ketika dimasuk pertemuan 12. Ini enggak bisa di-submit lagi ya hasilnya. Untuk challenge, nanti di rumah kalian kerjakan proyek web dengan hanya teknologi sama seperti ini. Sama ya kalau misalkan sudah jadi, silakan diperbagus ya. Boleh pakai teknologi yang biasa atau misalkan modern.js juga boleh. Pakai React, Next.js, White.js, terserah bebas ya. Yang penting nantinya jangan dulu pakai PHP MySQL. Karena nanti sulit untuk di-hostingkan ya. Kemudian di-push ke github.com. Artinya kita harus membuat repository lokal dulu. Repository itu adalah artinya arsip lokal di laptop kita. Setelah itu arsip lokal ini kita mau publish ya. Dia publishnya ke tempatnya yaitu github.com. Nah, kenapa kita harus publish? Jadi biar nanti untuk bekerjanya bisa di mana saja. Ketika kalian sedang kuliah, itu boleh di PC lab. Ketika pulang ke rumah, boleh dikerjakan di PC rumah. Ketika di manapun, kalian boleh dikerjakan di laptop ya. Dengan kode yang sama, yaitu kode yang berada di repository github.com ini. Nah, ini sebenarnya kita tidak usah ngedit-ngedit lagi. Karena memang di latihan ini kita sudah ada ini ya. Nah, memunculkan nama perusahaan, deskripsi, dan gambar. Setelah itu di-push saja. Di-push itu artinya dikirimkan, di-publish. Setelah di-publish, langsung saja di-deploy. Di-deploy artinya si arsip ini yang berada di github.com Bisa diakses oleh seluruh pengunjung pihak internet. Nah, untuk lokasinya kita pilih yang gratisan saja. Yang mendukung teknologi HTML, CSS, dan JS. Yaitu Persel App. Nah, atau yang lainnya terserah ya. Mau yang mana saja bebas ya. Pak, saya maaf, pengennya di Netlify ya. Aduh, boleh ya. Jika terlanjur memakai PHP, buka project pihak browser. Kemudian Ctrl S. Nah, ini kan misalnya kayak begini ya. Nah, ini kan ini web nih. Kita tekan Ctrl S. Simpan seluruh komponen web. Nah, set as type-nya adalah web page complete. Agar hanya mendapatkan kode HTML, CSS, JS-nya saja. Plus image juga. Plus ini itunya banyak ya. Ini kita coba, Ctrl S. Tekan Ctrl S. Tuh kan, nanti disimpan ya. Ini pilihnya adalah web page complete. Silahkan disimpan. Mau di mana? Misalkan di drive C. Kita bikin. Misalkan disini hasil web. Misalkan ya, hasil web. Dan kita simpan. Misalkan ini namanya misalkan index ya. File utama, simpan. Dan kita buka di folder. Nah, inilah hasilnya. Ini adalah index.htm. Dan ini adalah index file. Jadi semuanya sudah ada di sini. Nah, ini kalau misalkan terlanjur memakai PHP ya. Nah, kalau enggak ya sudah. Enggak usah di skip aja ya untuk yang ini. Lalu push ke github.com ya. Pengganti yang ini sama. Berarti yang ini sama aja. Dan deploy. Kopas link versal app dan paste di dipa. Ya, itu di sini ya. Nah, ini mah udah dikirim. Ini contohnya yang begini ya. HTTPS latihan betul 11. Bdreg.versal.app. Nah, nanti kalau misalkan dibuka. Ini bisa dibuka oleh siapa saja. Nah, ini hasilnya tuh kan ya. Versal app. Ini mah terlalu canggih ya. Yang simpel aja yang sesuai latihan ya. Yang penting ada itunya memunculkan siapa itunya. Perusahaannya. Nah, kemudian perusahaannya tentang apa. Dan salah satu gambar produknya aja ya. Nah, ini gambar produknya satu aja. Sekarang kita balik lagi ke praktikumnya yaitu PAPS Code. Untuk mengerjakan yang latihan ini. Kita akan buka PS Code-nya. Ini adalah PS Code. Nah, ini kita close aja. Karena disini Pai In sudah membuka project sebelumnya. Tekan saja Ctrl-W, Ctrl-W. Dan klik file, close project atau close folder. Nah, ini adalah tampilan awal. Bisa new file atau open folder. Tapi kita lebih enaknya itu kita bikin folder dulu ya. Kita buka Windows Explorer. Klik yang ini. Di Windows Explorer kita buat sebuah folder di mana aja bebas. Misalkan di drive C. Kita buat folder nama kita. Misalkan installin. Nah, sudah. Nah, folder ini installin ini kita tarik saja ke PS Code. Atau klik kanan open with code. Nah, kayak ini ya. Di drag juga boleh. Nanti drag ke sini. Lepas ke sini. Nanti dibuka. Apakah kamu percaya dengan kode-kode yang ada di dalamnya? Iya, saya percaya ya. Nah, ini new welcome. Kita close. Dan sekarang kita buat new file. Kita akan menggunakan teknologi HTML. HTML, maka kita ketik di sini adalah index.html. Setelah itu kita akan membuat struktur HTML-nya. Itu dimulai dari HTML, kemudian head and body. Tanda seru saja. Nah, di sini kan ada ambit application. Di sini ya. Pemandu. Lalu tekan tab. HTML, kalau misalkan belum ada, ya belum, berarti itu adalah, itunya ya, pre-tier, kalau nggak salah ya di sini, nggak ada. Nah, kalau belum ada, ketika diketik tanda seru, ini boleh masuk ke sini, extension, dengan syarat kalian harus terkoneksi ke internet. Nah, di sini kalian harus mengetik, pre-tier. Nah, ini dia. Pre-tier kode formatter, kalian install. Satu lagi adalah, PHP, ya, PHP, apa ya. Nah, ini. PHP, intelligence, Kalau misalkan memakai PHP, ya, kalau nggak, berarti nggak usah. Dia cukup yang pre-tier saja. Kalau pakai kode PHP, ini sangat bermanfaat, ya. PHP, intelligence. Kalau untuk pay-in, ini sudah terinstall, makanya di sini tidak ada tombol install seperti ini. Kita balik lagi ke explorer yang ini. Indeks.html, sudah dibikinkan. Ini dokumen, nanti akan muncul di bagian paling atas di browser. Kita langsung ketik saja heading 1. Misalkan di sini, Pirdaus IT Solution. Nah, misalkan ini nama perusahaannya, ya. Pirdaus IT Solution. Kita simpan. Kita lihat di window explorer, ya. Di folder kita ini, ada ini, ya. Ada index HTML, ya. Sama seperti di sini. Sama. Nah, kita double-klik saja. Nanti dibuka di browser. Nah, ini ya. Ini bisa kita, apa ya, bagi dua windows-nya. Ini hasilnya sebelah sini, ya. Boleh dikeser-keser. Bisa kan di sebelah sini. Nah, ini di sebelah sini. Kemudian kode kita berada di kanan. Oh, kayak kiri, ya. Kayak kiri. Oke, ini di kiri. Hasilnya di sebelah sini. Biar apa? Biar kita tahu perubahan dari kode kita. Oke, untuk ini, kita bisa sembunyikan. Tekan saja Ctrl B. Nah, Ctrl B. Ctrl B, ya, kan. Biar lalu asa. Setelah itu, kita coba ketik saja paragraf. Kami melayani pembuatan software dan instalasi sistem informasi, information system, information system untuk corporate Anda. Nah, simpan, di-press. Nah, itu saja, ya. Kami melayani, bla, 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 bla. Dan satu lagi, misalkan kita tampilkan gambar, ya. Pirdaus IT solution. Contoh programnya, ya. Misalkan produk kami, ya. Nah, ini setelah paragraf. Misalkan heading 2. Nah, itu enter ke bawah. Produk kami. Kita di-press. Ini muncul di sini. Misalkan satu saja, kan. Sesuai dengan latihan. Misalkan kita ketik tip. Tab, ya. Ntar. Dan kita buat image. Tab. Dan source-nya di mana. Misalkan kita cari gambar produk. Ini produk IT berarti sistem informasi, ya. Kita buka di sini. Sistem Informasi Akademik. Misalkan ini salah satu produknya. Dan kita klik gambar. Kita cari gambar yang cocok. Kira-kira mana yang cocok. Nah, ini dia. Ini saja, nih. Siakan 4.0. Nggak tahu siap. Punya siapa. Klik kanan. Save image as. Dan kita coba simpan di IPC. Di folder kita. Dan kita buat new folder khusus untuk gambar. Yaitu image. Masuk ke folder. Lalu kita simpan. Misalkan kita dengan nama file-nya adalah produk 1. Ya, itu ekstensinya adalah jpeg. Klik Save. Dan sekarang kita akan coba lihat di sini di folder tree-nya. Ini klik yang ini. Di sini ada folder image. Ada produk 1.jpeg. Nah, perhatikan ekstensinya. Ekstensinya adalah .jpeg. Nah, jpeg di sini berarti. Jadi, jangan keliru dengan jpeg ya. Suka keliru jpeg ini jpeg ya. Kita harus pass. Berarti kita. Sourcenya ada berada di folder image. Slash. Produk 1.jpeg. Nah, kalau misalkan Android Studio-nya sudah tahu. Di sini ya posisinya. Tinggal tekan Temps saja. Untuk Alt. Alternatifnya itu adalah produk 1 saja. Produk 1. Simpan. Dan kita balik lagi ke sini. Repress. Oke. Ini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup. Ya, tinggal kita di upload ke DIPA-nya. Nah, yang atasnya mungkin ya. Ini atasnya ini dokumen. Ini berjauh masih dokumen gitu ya. Nah, tinggal kita ubah saja dengan nama kita ya. Dan name. Solihin. Kemudian name-nya berapa ya. 41 bla bla bla. Kelasnya misalkan KA. Regular semester 4. Kita simpan. Kemudian kita refresh lagi. Nah, di atasnya sudah berubah ya. Jadi, biar apa-apa ini? Biar tahu siapa yang ini mengerjakannya siapa ya. Nah, silakan di screenshot semuanya. Tekan print screen. Full screen. Nah, kita coba masuk ke pain ya. Atau aplikasi apapun lah ya. Kemudian kita paste. Dan kita simpan. Di mana ya? Di dokumen aja. Dokumen. Misalkan ini latihan. Nah, kita pilih disininya JPEG. Dan save. Kita close. Kita balik lagi ke DIPA-nya. Yang ini. Untuk ini berarti sudah ya. Kita klik browse. Berarti kita di dokumen ya. Kita dokumen sini. Berarti latihan. Yang ini. Betul tidak? Kita coba lihat. Latihan. Oh, ini ya betul ya. Latihan. Dan klik upload. Nah, sekarang kita masuk ke challenge. Challenge-nya tinggal kita di-hostingkan yang barusan. Kita kan sudah mengerjakan ya. Kamu sudah mengerjakan. Poinnya dapatnya segini. Nah, ini kita tinggal masuk ke challenge. Silakan mau diperbagus. Ataupun misalkan semisal ini gitu ya. Boleh lah. Semisal kayak gini juga. Nggak ada. Ini itunya. Sesuai dengan request. Kita masuk ke sini. Tinggal kita push ke github.com. Cara nge-push-nya kita balik lagi ke PS Code. Ini dia PS Code-nya. Dan di sini ada source control. Kalau misalkan belum ada, berarti git-nya belum terinstall. Kita harus install dulu git-scm-nya. Apa itu git-scm? Git-scm adalah source code manager. Jadi, scm-nya itu adalah source code manager. Git ya. Blah-blah-blah. Apa yang dimaksud dengan git? Git adalah singkatan dari group inclusive tour. Blah-blah-blah. Mengelola versi blah-blah. Ini perusahaan ya. Git adalah perusahaan. Jadi, mengelola versi source code program. Jadi, dengan bahasa kitanya itu adalah rsip. Rsip kode kita. Biar bisa kita kerjanya di mana saja. Terserah ya. Semua tim tahu. Nah, kita coba download git. Git-scm download. Ini langsung masuk ke sini. Download. Dan silakan nanti di-download ya. Versi Windows. Nah, kalau untuk pay-in sudah ada. Tinggal pay-in check. Di sini boleh di-comment from. Boleh di sini. Langsung ya. Tekan new terminal. Nah, di sini saja yang mudah lah ya. Klik comment from. Nah, yang ini. Sebenarnya ini opsional ya. Kalau kita sudah tahu bahwa git itu sudah terinstall. Ya sudah. Kita ketik git. Ya, enter. Kalau muncul berarti ini sudah terinstall. Kita ketik lagi git. Slash-slash version. Enter. Nah, ini adalah git yang dipakai oleh pay-in. 2, 3, 5, 2, Windows, 1. Oke, ini close saja. Ini opsional ya. Ini memastikan bahwa git sudah terinstall. Dan sudah terintegrasi dengan PS Code. Kita klik yang ini. Source control-nya klik. Dan di sini ada folder. Blah-blah-blah. Tidak punya git repository. Kamu dapat menginisialisasi repository. Blah-blah. Kita mulai saja ini inisialisasi repository. Ketika di klik repository. Nanti langsung meminta commit. Commit artinya. Apa ya. Menegaskan bahwa kita berkomitmen. Kode-kode ini sudah selesai dikerjakan. Ya, saya sudah selesai. Sudah selesai. Ini adalah commit pertama. Commit pertama. Pekerjaan saya pertama selesai di sini. Saya arsipkan. Oke, commit. Nah, setelah commit. Di sini ada opsional. Yaitu publish brands. Artinya kita harus terdaftar dulu di github.com. Kalau git. Git itu kan berada di lokal ya. Kalau github.com. Itu berada di internet. Kita akses dulu github.com. Dan kita harus daftar. Silahkan daftar. Pakai Google atau pakai manual juga boleh. Memasukkan username, email, nama. Bisa ya. Nah, untuk pay-in di sini sudah login gitu ya. Tinggal langsung di akses aja. Nah, ini. Pay-in. Kita coba sign in. github.com. Nah, ini kita. Nah, kalau kalian belum pernah nyoba. Kalian coba sign up. Kalau pay-in kan sudah ada nih. Berarti sign in. Oke, pay-in menggunakan email address. Paswurnya sudah ada. Sign in. Pastikan kalian sudah login ya. Nah, ini sudah ada. Ininya tuh. Nah, di sini tuh. Sudah login. Nah, kelihatan nama kalian di sini. Pastikan dulu. Setelah itu, ini kita close aja. Kita close. Ini juga kita close. Ini close juga. Balik lagi ke sini. Kita baru bisa publish ini. Ketika di klik. Dan ini meminta Apakah dia dimasukkan ke public Atau private. Kita lebih baik di public ya. Biar semua orang bisa mengetahui ya. Termasuk pay-in. Mengetahui. Oh, berarti kalian tuh memang benar-benar mengerjakan ya. Nah, ini tergantung koneksi internetnya ya. Cuma ini koneksinya agak lemot nih kayaknya ya. Jadi lama. Nah, di sini pilihnya berarti public ya. Nah, ini klik public. Langsung mengirim. Uploading file. Nah, kalau di kalian pasti enggak ya. Karena pertama kali memakai git ya. Di PS Code. Pasti meminta verifikasi ya. Username-nya apa. Kemudian password-nya apa. Kemudian atau misalkan harus ke sini dulu. Ya kan. Balik lagi ke PS Code. Ikuti aja langkah-langkahnya. Ya. Baca petunjuknya. Dan pastikan bahwa successful publish ke ini ya. In cybers. In solihin repository. Nah, blablabla. Ini nama repository-nya ya. In strip solihin. Dan kita boleh open on GitHub. Nah, berarti ini alamatnya ya. Ini github.com. Ini username kita. Dan ini adalah R-sip kita. R-sip aplikasi yang barusan kita buat. Langkah selanjutnya kita masuk ke versal.app. Kita akan coba deploy. Kita buat. Klik open in new tab. Kita ketik di sini versal.app. Enter. Nah, apa ini di sini. Langsung saja. Sudah login. Sudah register. Berarti yang belum register. Kalian harus register dulu. Registernya by github ini. Nah, di versal. Di sini langsung ada. Latihan kita. Biasanya tuh. Sebentar. Ini belum ada nih kayaknya ya. Kita cari dulu yang di insolihin. Nah, yang ini. Ini repo-repo nya adalah insolihin. Ini kita copy. Kita masuk ke versal. Dan di versal kita paste. Kita cari. Katanya no result on. Kita klik new project aja ya. Kalau misalkan tidak ada. New project. Berarti ini belum apa ya. Belum. Kan baru-baru banget gitu ya. Jadi si versalnya belum upload. Listnya. Kita new project aja. Dan ini. Ini sedang import dari git repository. Listnya gitu ya. Listnya yang mau yang mana. Kita tunggu sebentar. Ini tergantung koneksi internet ya. Nah, sekarang kita sudah muncul nih. Nah, ini repo kita yang paling baru. Tiga menit yang lalu. Nah, jadi tahapannya begini. Ini adalah kode kita dipublish ke github. Dideploy ke versal app. Nah, gitu ya. Di versal app. Kita klik langsung saja. Ini import. Project name-nya adalah insolihin. Ya, saya biarin saja. Langsung klik deploy saja. Klik. Deploying. Dan tunggu saja sesuai dengan jumlah. Itu ya. Size web-nya. Kalau misalkan size-nya kecil, ya cepat. Nah, serat. Cuma 2 second katanya ya. Kalau misalkan sampai 5 MB, 10 MB, ya tunggu saja beberapa menit. Nah, next. Tunggu. Ini congratulations. Katanya selamat. Kamu telah men-develop project baru di versal. Kita tunggu di sini preview-nya. Kalau nggak mau nunggu, tinggal langsung saja klik gitu ya. Kita lihat di sini ada next step-nya. Katanya instant preview, bla bla bla. Nggak usah. Tambahkan domain. Kalau misalkan domain-nya ingin diubah. Nah, ini preview-nya ya. Verox.it solution. Klik saja. Nanti sudah masuk di sini. Tuh, kan. Insulihin.versal.app. Tinggal kita copy aja ini. Dan kita boleh share ke teman-teman kita bahwa kita sudah pernah berhasil membuat sebuah web company profile untuk salah satu perusahaan. Ini ya. Produknya ini. Silahkan di order. Klik. Ini belum jadi gitu ya. Next. Kita masuk ke sini. Kemudian di-uploadkan ke sini ya. Nah, sini kamu sudah mengerjakan ya. Contohnya latihannya ini. Oke, itu aja tutorialnya. Dan silahkan kalian kerjakan di rumah. Ini dua-duanya wajib. Cuma ini yang pertama. Ini wajib dikerjakan di sini. Di kelas ya. Dan kalau yang ini. Yang versal ini. Boleh dikerjakan di rumah. Nah, silahkan kerja kelompok gitu ya. Barangkali pertama kali banget gitu ya untuk nge-hosting website. Tanyakan ke yang sudah bisa. Jangan menyerah ya. Sekian dari Payin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyerah ya.